Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya, masih tersisa mansubat. Yaitu isim-isim yang dibaca nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ahmatullahi wabarakatuh. Wa'ahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabiyah. Di antaranya adalah Naat, Atof, Taukit, dan Badal. Maksudnya adalah Naat dari isim mansub. Atof dari isim mansub, Taukit dari isim mansub, dan Badal dari isim mansub. Pakot-pakot damat, maka sungguh telah berlalu apa pembahasannya, gunakan di sana. Jadi maksudnya para mahasiswa sekalian bisa melihat Koberkana dan Isim Ina di halaman mulai halaman 105. Bisa dirujuk kembali. Demikian juga tentang tawabik. Bisa dilihat mulai halaman 115. Sehingga tidak perlu dibahas secara panjang lebar di sini. Wa'akulu dan berkata sobat aku, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Minelman Subati itu di antara isimnya Ina, wa'ahwatihah, dan saudara-saudaranya Ina. Wa'kobarukana dan juga khobarkana, wa'ahwatihah, dan juga saudaranya Kana. wa'atah bi'ul mansubi dan tawabik dari isim-isim mansub. Itu tadi yang sudah kita sebut, na'at, atof, tawqid, dan badal. Wa'akotakodama dan sungguh telah berlalu opo' bayanu dalika penjelasan khobarkana, isim-ina, dan tawabik isim-mansub. Di abu'abihi di dalam bab masing-masing. Bisa dirujuk di tadi, alaman 105 untuk khobarkana, mulai dari khobarkana, dan juga isim-ina, dan 115 untuk tawabik. Kalau hajata maka tidaklah kebutuhan itu mawujud, bina bagi kita ilah-ilah yang ada di sayin minhut untuk mengulangi materi-materi tersebut. Jadi, dahulu pernah dibahas secara panjang lebar, sehingga di sini tidak perlu dibahas kembali. Karena sudah kita bahas ketika membahas marfu'at dan ketika membahas tawabik. marfu'at tepatnya pada isim kanawawatu'at dan seterusnya tadi. Dari alaman 105. Kita lanjutkan ke al-mahfu'at tepatnya pada isim-isim yang dibaca jer. isim-isim yang dibaca jer itu ada apa saja? ke al-mahfu'at tepatnya pada isim kanawawatu'at tepatnya pada isim-isim yang dibaca jer. al-mahfu'at tepatnya pada isim-isim yang dibaca jer. salah satu anwain itu ada tiga macam. ma'fu'at tepatnya pada isim. ma'fu'at tepatnya pada isim-isim yang dibaca jer. karena irofah, wata biun lilmahfudi, dan tawabik dari isim-isim yang dibaca jer. Jadi secara garis besar isim yang dibaca jer itu ada tiga macam. Kelompok yang pertama adalah kelompok isim-isim, karena didahuri huruf-huruf jer. Kemudian yang kedua adalah mahfudun bin Idolfati. Kita tidak dibaca jer karena idofah, karena posisinya sebagai mudofun ilaih. Jadi semua mudofun ilaih, semua mudofun ilaih itu dibaca jer. Apapun mudofnya, baik mudofnya rofah, nasob, maupun jer. Itu mudofil ilaihnya selalu dibaca jer. Kemudian yang ketiga adalah awabik, pengikut-pengikut isim yang dibaca jer. Artinya, na'at dari isim-isim masjrur, atof dari isim masjrur, tauqid dari isim masjrur, maupun gagal dari isim masjrur. Wa'akuru dan berkata Sobat Aku Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Ismu Ada pun Isim Al-Mahfudu yang dibagajar Ala Salafati Anwain Itu Ada tiga Macamnya Wadwalika Ada pun yang dukungkan itu Li'anal Karena sesungguhnya Yang Menjadikannya Cer Lahu baginya Isim Ima'ayakuna Bisa jadi ada Apa yang Mencerkan Harvan itu Huruf Min huruf Dari huruf-huruf Cer Alati yang Sabah kau telah berlalu Bayani ha Apa penjelasannya Huruf-huruf cer Di awal Kitabi Di awal Pembahasan kitab ini Walati dan yang 6 kurang 10 Akan disebutkan Kembali Padanya huruf-huruf cer Al-Mahalibus Ata penulis Bata Dalika Setelah Pendelasan ini Bata Dalika Ada pun yang Dibengar itu Nahu Khalidin Contohnya adalah Kalimat Khalidin Min Khalidin Dari Perkataan Anda As Faktu Ala Khalidin As Faktu Menyayangi Sopo aku Ala Khalidin Atas Khalid Disitu Sampainya adalah Ala Khalidin Ala Huruf cer Dibaca Mbak Nisukur Khalidin Isim Dibaca cer Karena Dahul Alah Sampai cer Karena Isim Mukhwar Pak Inahu Maka Sungguhnya Kalimat Khalid Majlulun Itu Dibaca cer Di Alah Karena Didahul Alah Bahwa Ada pun Dia Ala Harfun Itu Adalah Salah Satu Huruf Mil Huruf Vil Kofdi Dari Huruf Huruf Cer Jadi Disini Muhammad Mujidin Abdul Hamid Menjelaskan Bahwa Isim Yang Dibaca cer Itu Ada Tiga Macam Berdasarkan Penyebabnya Yang Yang pertama Yang pertama Adalah Disebabkan Oleh Dijahului Huruf-huruf Cer Salah satu Dari huruf Cer Yang mana Pembahasan huruf Cer ini Telah Dibahas Di Awal Kitab Dan nanti Akan Ditayangkan Kembali Nanti Akan Dibahas Kembali Diulas Kembali Sebentar Contoh Dari Isim Yang Dibaca Cer Karena Dijahului Huruf Cer Adalah Kalimat Ala Golidin Ala Adalah Huruf Cer Dibaca Mampis Sudun Yang Jatuh Mendahuli Kolidin Sehingga Kolidin Harus Dibaca Cer Karena Dibahului Huruf Cer Ala Dan Ala Ini Adalah Salah Satu Jadi Huruf Cer Itu Tambah Yang Pertama Yang Kedua Wa Imah Dan Bisa Jadi Ayakuna Ada Apa Al-Haw Itu Yang Mengejirkan Kalimat Lil Ismi Bagi Satu Isim Ido Fata Ismin Itu Adalah Mengidopahkan Isim Kabulahu Yang Setelah Sebelumnya Ilaihi Padanya Isim Jadi Penyebab Kedua Isim Dibaca Ajar Adalah Idopah Yaitu Mengidopahkan Suatu Kalimat Kepada Kalimat Sebelumnya Bama Nal Idopati Ada Yang Disebut Idopah Itu Adalah Misbatus Sani Yaitu Menyandarkan Kalimat Kedua Lil Awali Kepada Kalimat Yang Pertama Dalam Bahasa Indonesia Dikenal Dengan Kata Majemuk Yaitu Menyandarkan Kalimat Kedua Kepada Kalimat Pertama Kepada Kepada Ada Pun Yang Demikian Itu Nahu Mohamadin Seperti Kalimat Mohamad Dari Perkataan Anda Jaya Wulamu Mohamadin Jaya Telah Datang Wulamu Mohamadin Soto Budaknya Mohamad Wainahum Makasih Kalimat Mohamadin Mahfudun Itu Dibadak Cair Bisa Babi Idhufati Gulami Dikarenakan Disebabkan Mengidhufahkan Kalimat Gulam Ilaihi Padanya Mohamad Jadi Contoh Kedua Dari Isim Yang Dibadak Cair Itu Adalah Isim Yang Dibadak Cair Karena Idhufah Apa Apa yang disebut Dengan Idhufah Itu Menyandarkan Kalimat Yang Kedua Kepada Kalimat Yang Pertama Atau Menyandarkan Suatu Kalimat Kepada Kalimat Sebelumnya Contohnya Adalah Gulamu Mohamad Menyandarkan Kalimat Mohamad Kepada Gulam Maka Jadilah Mohamad Dibaca Menyajar Menjadi Idhufah Atau Dalam Bahasa Indonesia Dikenal Dengan Kata Majemuk Yang Ketiga Maka Imah Dan Bisa Jadi Ayak Kuna Aga Al-Khufid Apa Penyebab Cairnya Suatu Kalimat Mili Ismi Bagi Suatu Isim Taba Iyatahu Itu Mengikutinya Isim Mili Ismil Mahfud Diki Terhadap Isim Isim Yang Dibaca Cair Di Ayak Kuna Dengan Keberadaannya Isim Naktan Itu Naat Lahu Lahu Baginya Isim Majlur Nahul Contohnya Kalimat Al-Fadil Al-Fadil Al-Fadili Min Kau Lika Akhatul Ilma An Muhammad Al-Fadili Akhatul Mengambil Sobatku Al-Ilma Pada ilmu An Muhammad Dari Muhammad Al-Fadili Yang Utama Di situ Muhammad Diikuti Al-Fadili Al-Fadili Mengikuti Muhammad Karena Muhammad Dibaca Cair Cair Karena Urug Cair Maka Al-Fadili Juga Dibaca Cair Dibaca Cairnya Karena Pabak Iyah Karena Mengikuti Isim Sebelumnya Aum 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 Seperti Kalimat Kholid Min Kholidka Dari Perkataan Anda Marortu Telah Melewati Sabah Kukil Muhammadin Dengan Muhammad Kholidin Dan Kholid Jadi Di situ Kalimat Kholid Mengikuti Kalimat Muhammadin Dengan Perantaraan Salah Satu Huruf Atof 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 Yang sering Disebut Dengan Apa Namanya Maktof Alai Rit Kolidin Disitu Isim Yang Dibata Cer Pada Cer Kasrah Isim Yang Dibata Cer Karena Atof Kemuhamadin Pada Cer Kasrah Karena Isim Murat Atof 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 Tabak Iyah Selain Naat Dan Maktuf Yaitu Yaitu Taukid Dan Badal Minat Tawabi Dari Tawabi Tawabi Alati Yang Sabah Telah Berlalu Dikruha Okop Pembahasannya Nah itulah Para Mahasjati Sekalian Kesimpulannya Adalah Bahwa Isim Yang Dibaca Cer Itu Ada Tiga Macam Yaitu Isim Isim Yang Dijalui Huruf Cer Dan Yang Kedua Adalah Ido Fah Dan Yang Ketiga Adalah Pawabi Tawabi Dari Isim Yang Dibaca Cer Dengan Beberapa Contoh Yang Telah Dibamukakan Di Atas Silahkan Kalau Ada Yang Didiskusikan Bisa Kita Mulai Lanjut Oke Saya Bangga Bangga Maaf Mau nanya Tadi Yang Yang Muhammadin Al-Faddi An Muhammad Al-Faddi Sekilas Itu kan Sepertinya Muhammadin Al-Faddi Itu Seperti Ido Fah Ya Padahal Bukan Ya Muhammadin Al-Faddi Di Itu Tidak Bisa Disebut Sebagai Ido Fah Karena Ido Fah Itu Susunannya Harus Dimulai Dari Isim Nakiroh Ya Baik Nakiroh Makrifat Maupun Nakiroh Nakiroh Sementara Kalimat Muhammadin Itu Adalah Makrifat Jadi Selamanya Kalimat Muhammadin Tidak Bisa Dibuat Dibuat Muduf Yang Apa Namanya Yang Yang Pasti Al-Faddi Di sini Harus Dibuat Naat Karena Tidak Bisa Dibuat Dengan Muhammad Sekali Lagi Al-Faddi Di sini Tidak Bisa Dibuat Dengan Muhammad Karena Kalimat Muhammad Di situ Adalah Ma'rifat Kalimat Yang Sudah Menunjuk Kepada Seseorang Dengan Nama Tersebut Sehingga Tidak Bisa Dibuat Idofa Begitu Bu Berarti Beda Sama Yang Gulamun Muhammadin Ya Karena Kalau Gulamu Gulamu Itu Masih Nakiroh Baru Ma'rifat Ketika Gulamu Muhammadin Itu Baru Ma'rifat Sementara Muhammadin Sendiri Itu Sudah Menunjuk Ma'rifat Sudah Menunjuk Seseorang Tertentu Sehingga Tidak Dibuat Idofa Walaupun Dibuat Idofa Dia harus Jadi Muduf Ilah Tidak Bisa jadi Muduf Harus Jadi Muduf Ilah Kalau Muduf Ilah Harus Nagiroh Silahkan Yang lain Kalau ada Yang Didiskusikan Belum ada Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Pembahasan Secara Terperinci Dari Ketiga Masalah Di atas Yang Sudah Di Ulas Secara Secara Ringkas Baulah Telah Berkata Sopo Imam Al-Ajurum Rokimah Wa Ta'ala Wa Nafa'an Nabi Numi Fa'amal Mahfudu Bil Harfi Adapun Kalimat-kalimat Yang dibaca Cair Karena Didahului Huruf Bahwa Maka Adapun Dia Kalimat Kalimat Al-Mahfud Kalimat Yang dibaca Cair Ma itu Adalah Kalimat-kalimat Atau Isim-Isim Yufadu Yang dibaca Cair Bimin Karena Huruf Cair Min Yang artinya Dari Wa'ilah Dan Huruf Cer'ilah Yang artinya Ke Wa'an Dan An Yang artinya Dari Wa'ala Dan Ala Yang artinya Atas Wa'afi Dan Huruf Cer'vi Yang artinya Dalam Wa'ru'bah Dan Rubah Yang artinya Beberapa Wa'al Wa'al-Ba'i Wa'u Dan Wa'u Wa'u Dan Tak Yang artinya Demi A'u Bi'wawi Rubah Atau Dengan Wa'u Yang bermakna Rubah Wa'u Tapi Maknanya Rubah Wa'u Huruf Cer Yang Maknanya Rubah Beberapa Wa'bimud Dan Mud Yang artinya Sejak Atau Dalam Dan Mundu Dan Kalimat Mundu Yang artinya Sejak Atau Dalam Tergantung Kalimat Setelahnya Mud Atau Mundu Artinya Adalah Sejak Tapi Juga Berarti Dalam Kemudian Muhammad Muhammad Menjelaskan Wa'akulu Dan Berkata Soba Soba Aku Anna'ul Awalu Adapun Macam Yang Pertama Min Al Mahfud Dari Isim Isim Yang Dibaca Cer Itu Al Mahfud Isim Isim Yang Dibaca Cer Diharfin Dengan Huruf Min Huruf Vil Kofdi Dari Huruf Berup Cer Wa'akulu Ful Kofdi Adapun Huruf Huruf Cer Kasih Ratut Itu Banyak Sekali Tadi Sudah Kita Sebut Diantaranya Min Ha Itu Diantara Huruf Cer Min Adalah Huruf Min Yang Artinya Dari Wa'amin Ma'ani Ha Dan Itu Diantara Maknanya Huruf Cer Min Al-Ibtidau Itu Permulaan Wata Jurudan Menjarkan Okomin Al-Isma Pada Isim Ad-Dohiro Yang Dohit Wal-Mutmara Dan Juga Isim-Isim Domir Nahu Contoh Nahu Kaulihi Ta'ala Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Wa'amin Ka Wa'amin No'in Wa'amin Ka Dan Perjanjian Dari Kamu Muhammad Wa'amin No'in Dan juga Perjanjian Dari Nabi Noh Di situ Menunjukkan Min Bisa Masuk Ke Isim Dohir Contohnya Adalah Wa'amin No'in Min Uruf Z Dibaca Mabni Sukun No'in Isim Dibaca Jer Isim Dohir Yang Dibaca Jer Tanda Jer Kasrah Karena Isim Prod Juga Bisa Masuk Kedalam Isim Domir Wa'amin Ka Wa'amin Uruf Z Dibaca Mabni Sukun Ka Ba'amin Mut Hasil Dibaca Mabni Fatah Menempati Tempatnya Jer Karena Dijal Min Contoh Yang Pertama Dibaca Mabni Yang Artinya Adalah Ibtidak Permulaan Ba'amin Hadar Itu Diantara Huruf Jer Ila Adalah Ila Artinya Ke Wamin Ma'aniha Dan Itu Diantara Maknanya Ila Adalah Al-Intiha U Akhir Ujung Intiha Akhir Pat Tajuru Menjirkan Tajuru Menjirkan Apa Ila Al-Isma Pada Isim Ad-Dohiro Yang Dohir dan juga mencerikan Isim Damir Aindun Halid juga Nahu Qaulihi Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilaihi Yuradu Ilmusa'ah Ilaihi hanya kepadanya Allah Yuradu dikembalikan Opo Ilmusa'ah pengetahuan datangnya hari kiamat Nah disitu adalah Ilaihi artinya huruf Jir Ila masuk ke dalam Isim Damir Ila huruf Jir dibaca Mabni Sukun Alha'u adalah Damir Mutasil dibaca Mabni Kasroh menempati tempatnya Jir karena didahului Ila sehingga juga bisa masuk ke Isim Damir sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilaihi Marji Hukum Jami'an Ilaihi hanya kepada Allah Marji Hukum Ilaihi dan itu hanya kepada Allah Marji Hukum adalah tempat kembali kalian Jami'an semuanya Ilaihi disitu Ila masuk ke dalam Isim Damir yaitu La'udul Jalalah Ila huruf Jir dibaca Mabni Sukun La'udul Jalalah Isim dibaca Jir tanda Jirnya Kasroh karena Isim Mufrat Isim yang dibaca Jir karena didahului hilang tanda Jirnya Kasroh karena Isim Mufrat Wa Minha dan itu diantara huruf-huruf Jir An adalah An artinya dari Wa Min Ma'ani hadan itu diantara maknanya An adalah Al-Muja wa Zatu Al-Muja wa Zatu melampoi melampoi wata juru dan menjirkan opo'an Al-Isma pada Isim Ad-Dohiro yang do'hir wa Dhamiro dan juga Isim Damir Aydun Halid juga nahu Qaulihi Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lakad radiyallahu anil mu'minina lakad pastilah sungguh radiyah telah meridui Allahu sapa'allah anil mu'minina dari orang-orang mu'min disitu An masuk ke dalam isim do'hir anil mu'minina anurut jir dibaca mati sukun dan diberi harokat kasrah karena bertemunya dua huruf bertanda sukun al-mu'minina isim dibaca jir karena didaluian tanda jir nyaya karena isim jama mudah karsalim demikian juga bisa masuk ke dalam isim domir sebagaimana firman Allah s.w.t radiyallahu anhum waradu anhum radiyah telah meridui allahu sapa'allah anhum atas mereka muhajiri dan ansar waradu dan rindu sapa'allah mereka muhajiri dan ansar anhu darinya Allah disitu huruf jir an masuk ke dalam isim domir yaitu anhum dan anhu anhum anhuruf jir dibaca mabdil subot alha'u alha'u domir mutasir dibaca mabdil domah menempati tempatnya jir karena didalui an mem tanda jama' huruf jir sementara anhu anhuruf jir dibaca mabdil subot alha'u domir mutasir dibaca mabdil rumah menempati tempatnya jir karena didahului anhu wamin ha' dan itu diantara huruf huruf diantara huruf huruf jir alha adalah alha yang artinya atas wamin ma'aniha dan itu diantara maknanya alha adalah al-istihla'u al-istihla'u ke atas tinggi al-istihla'u artinya tinggi atau di atas buat tajuru dan menjirkan apa ala al-ismah pada isim ad-do-hiro yang dohir wal-mutmarah dan isim gemir aidan harib juga namu kolitalas bagaimana firman Allah s.w.t wa'alaiha wa'alal fulki tuh malu kuna wa'alaiha dan atas punggung-punggung binatang wa'alal fulki dan atas kapal tumaluna di bawah sopa kalian ala disitu bisa masuk ke dalam isim dohir alal fulki dan juga bisa masuk ke isim domir yaitu alaiha alaiha ala huruf cer dibaca mabri mabri sukun alha um domir mutasik dibaca mabri sukun menempat di tempat dajer karena didahului ala wa'alal fulki ala huruf cer dibaca mabri sukun alfulki isim dibaca jir karena didahului ala tanda jir ya kastro karena isim mukrot oke mumpung belum banyak sampai disini ada pertanyaan lagi sampai ala saya duantin napa siapa ini ya mau nanya yang an tadi an itu diartikan dengan muja wajah tuh melampui kalau diartikan secara bebas itu kan itu kan anil mu'minin dan ada pasti sungguh meridoi siapa allahu allah anil mu'minin kepada orang jadi bebas apa kita kita mengartikannya gimana iya melampui melampui orang-orang mu'min kalau melampui maksudnya melampui apanya kan iya kalau kita pikir ya ada benarnya karena Allah meridoi kita sedangkan amal kita sedikit ya amal kita sedikit tidak sebanding dengan nikmat yang diterima iya kan disitu maksudnya ya melampui ridha Allah melampui amalan-amalan orang-orang beriman artinya ridha Allah ridha ridha Allah itu jauh lebih besar melampui amalan orang-orang beriman itu saja Allah sudah ridha baru dibanding satu nikmat mata saja misalnya sholat kita enggak ada apa-apanya puasa kita enggak ada apa-apanya puasa saja kan hanya di bulan ramadun sholat hanya lima waktu itu pun cepat-cepat walaupun Allah meridui kita ridhunya jauh melampui amalan-amalan kita ibadah-ibadah kita berarti tidak selalu di konteks jumlah seperti ini misalnya anin nabi itu sama aja anin ayatnya maksudnya selain 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 kata ridho itu masih masih banyak yang lain dengan menggunakan kata iya itu kan salah satu an itu melampaui ada makna ada makna yang tersimpan itu melampaui ya nanti ada yang lain juga melewat melampaui melewati melampaui melewati atau melampaui melewati melampaui dari dari tapi dimana harus maka itulah indahnya bahasa Arab itu jadi dari dengan kalimat an dari dengan kalimat min itu maknanya sudah beda iya harus punya rasa bahasa yang beda kalau min itu kan ibtidah 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 itu min tapi memang itu permulaannya di situ jadi semacam an kalau an itu maknanya seperti apa makanya di Al-Quran itu sudah ditentukan kalau kalimat ini itu pakai min kalau kalimat ini pakai an kalau ini pakai fi pakai ilah itu bisa berbeda oh masya Allah misalnya rohibah fi itu berarti senang tapi kalau rohiba an berarti dunci jadi bisa terbalik oh oh yang an rohibah milati ibrahim eh iya seng gimana bu antin ada pertanyaan izin bertanya ustad ini huruf jer kalau berbentuk domir mutmar ini ya huruf jer yang berbentuk domir dia gimana lihat katanya ada kendala oke bukan dari saya ya bukan yang bertanya tadi yae enggak nanti ditulis mawan huruf jer yang masuk ke isim domir terus terputus tadi ya semoga yang lain itu selalu masuk masuk ya putus putus ya kita tunggu ya ya nanti barangkali nanti nyambut ya oke kita lanjut dulu ya atau ada yang bertanya lagi oke oke wamin hadar itu diantara huruf-huruf jer adalah fi yang artinya dalam wamin ma'aniha itu diantara maknanya fi adalah adhur fiatu tempat atau wadah sebagai tempat atau wadah wata juru dan menjirkan apa fi al-isma pada isim abduhiro yang dohir wadumiro dan juga isim domir aidan halih juga nah wukali ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wafis samai ris kukum wafis samai dan itu di dalam langit wafis samai dan itu di dalam langit ris kukum adalah riski kalian ini fi masuk ke dalam isim dohir yaitu asamai fi huruf jer dibaca asamai isim yang dibaca jer karena didarui fi tanda jer nya kasrah karena isim mufrat wakalu dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala la fi ha tidak lah itu di dalam surga gulun apa gulun perkataan yang sia-sia disitu huruf fi masuk ke dalam domir ha fi ha fi huruf jer dibaca mabdi sukun menembati tempat nyer karena didarui fi itu fi ya jelas menunjukkan tempat durfi yah wamin ha dan itu diantara huruf jer rubah adalah rubah rubah adalah rubah artinya beberapa wamin ma'ani ha dan itu diantara maknanya rubah adalah atak lilu menunjukkan sedikit beberapa atau sedikit beberapa walata jurudang tidak menjirkan apa rubah ilah kecuali al-ismah padan isim ad-do-hiro yang do-hiro tidak bisa masuk ke dalam domir nah wukolika sebagaimana perkataan anda rubah rojulin karimin laki tuhu rubah rojulin beberapa laki-laki karimin yang mulia laki tuhu bertemu sopahaku padanya rojulin hadis itu adalah rubah rojulin rubah huruf cer dibaca mabini fatka rojulin rojulin isim dibaca cer karena didahulirubah pada jernya kastroh karena isim mufrot rubah tidak bisa masuk ke dalam isim-isim domir dan yang masuk kepada isim dohir wamin hadis itu diantaranya huruf cer al-ba'u adalah bak artinya dengan wamin ma'ani hadis itu diantaranya maknanya ha maknanya bak adalah takdiyatu yaitu takdiyah takdiyah artinya menyambung dengan makhul yang karena pada dasarnya fi'il sebelumnya itu tidak butuh makhul sehingga menjadi butuh makhul dengan perantaraan bak wata juru dan menjirkan apabak al-ismah pada isim aduhiro yang dohir wadumiro dan domir jami'an semuanya nahu khali ta'ala sebaguana firman Allah subhanahu wa ta'ala lanat habanna biladih lanat habanna pastilah benar-benar pergi sopok kami lanat habanna pastilah benar-benar pergi sopok kami biladih dengan seseorang biladih bak uruf jern dibaca mabrik asra alati isim mausul dibaca mabrik sukun menempati tempat jern karena didaului bak waqauluhu dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala da'ab allahu binurihim da'ab allahu binurihim da'ab telah pergi allahu saba'allahu binurihim dengan cahaya mereka binurihim bah uruf jern dibaca mabrik asra nori isim dibaca jern karena didaului bak tanda jernya kasra karena isim ukrat sebagai mudof hak mudof wilaih gamir mutasil dibaca mabrik kasra menempati tempatnya jern karena itu fah mem tanda jama kita lanjutkan wamin ha dan itu diantara huru al-kafu adalah kaf wamin ma'ani ha dan itu diantara maknanya kaf adalah atas bihu penyerupaan serupa atas atas bihu penyerupaan walata jurur dan tidak menjirkan opokaf ilah kecuali al-isma pada isim aduh aduh hero yang gedir nah hu kolita alas bagaimana perkataan Allah SWT. Masa ludurihi kamis katin. Masa ludurihi ada pun perumpamaannya cahaya Allah. Kamis katin itu seperti lubang cahaya. Kamis katin. Kav huruf jir dibaca pampil patah. Mis katin isim dibaca jir karena tanda jirnya kasrah karena isim mufrot. Dua milhat dan itu diantaranya huruf jir adalah al-lamu lam. Yang artinya bagi. Wamin ma'anihad dan itu diantara maknanya lam adalah al-istihqaqu. Menyatakan hak wal milku dan kepemilikan. Lam itu menunjukkan hak dan kepemilikan. Wata juru dan menjirkan opol tam al-ismah pada isim ad-dohiro yang dohir, wal-mut maro dan isim yang domir, jami'an semuanya. Nah, ma'uqali subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaha telah bertasbih milahi bagi Allah ma'opo apa saja makhluk yang di samawati, yang di langit, wal-ardi, dan yang di bumi. Di sini lam masuk ke isim dohir yaitu lafdul jalalah lilahi. Lam huruf jir dibaca ma'bri kasrah. Lafdul jalalah isim dibaca jir karena didaul ilam, tanda jirnya kasrah karena isim ukrat. Waqalu wa ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. lahu itu baginya Allah mulkut samawati adalah kerajaan langit, wal-ardi, dan kerajaan bumi. Nah, di sini lahu masuk ke dalam isim domir. Kalau masuk ke dalam isim domir, tidak merubah domirnya berharokat kasrah. bagaimana pertanyaan Bu Antin, yang dibaca kasrah, tanda jirnya itu adalah isim-isim ukrat. Kalau isim domir itu termasuk isim mabni. Isim yang tandanya ya itu, kalau domah ya domah. Kalau sukun ya sukun, kalau fatkah ya fatkah. jadi tidak bisa berubah menjadi kasrah. Kalau misalnya lahir, nggak bisa. Ya kalau kasrah, kasrah. Kalau domah, domah. Kalau fatkah, fatkah. Kalau sukun, sukun. Banyak saja dikatakan menempati tempatnya jir. Jadi, huruf jir kalau masuk ke dalam. Aku hitam. Natomiast dikatakan menempü. Terima kasih.